Wakil berhukum mereka itu, kalau saudara misalnya sudah wakil berhukum dengan wakil kerajaan Indonesia, kalau saudara, kalau tadi saya katakan saudara punya sertifikat, nah, itu atau kan, itu berhukum oleh Mahkamah Agung dan Intran. Oh ya Pak Jai, itu kebetulan ada kesempatan, itu sebenarnya. Saya yang bingung itu sampai sekarang, sampai sekarang melanggar etik itu di mana? Nah, kalau saya bertemu dengan pengusaha, salah etik nggak? Kalau membahas kepanjangan kontrak, Bukannya setiap anggota Dewan tidak lepas Pak, kepanjangan kontrak mengakui kan? Nah, Pak Sentomnya kan nggak mengakui, terus siapa yang mengakui? Misalnya antar dua tadi, kayak ya Pak, siapa yang disini, Arsul Sani dengan siapa tadi? Dia katakan begini, terus saya bilang begini, kan susah, maka harus ada dua. Kalau saudara misalnya berhadapan begini, kan susah. Saudara, kemarin gue kasih duit loh misalnya. Loh, kapan ngasih duit? Tuh, nggak ngaku kan? Susah, tapi kalau ada saksi, ada ikbal, ada ikbal, ada rekaman, ngomong doang kan? Kalau ngomong doang, di mana etiknya? Salahnya coba, rekaman itu, kita pelajari, kok nggak ada ya Pak Sentom minta saham gitu. Hanya ngomong masalah mungkin hubungan dengan Pak Presiden aja. Tapi mungkin itu membuktikan pertemuan, Pak, walaupun tidak sukses. Iya, pertemuan. Tinggal tadi, tinggal satu lagi, siapa yang bisa memberikan kesaksian, nah itu. Kan kalau Pak SS, itu katanya, kan gitu. Katanya. Terima kasih telah menonton.